Dan kemarin, tadi malam sudah tersampaikan, masa saya ulang lagi, yang jelas hari ini adalah repul pot. Resuffle atau perumbakan kabinet di pemerintahan sudah biasa terjadi. Tapi benarkah, resuffle yang kabarnya tak lama lagi dilakukan karena secara politik berbeda referensi? Wah benar gak ya? Ini sampai-sampai membuat salah satu partai politik yang ada di Kabupaten Presiden Jokowi jadi dakdikdok. Rabu pon yang selalu ramai dibincangkan publik, sering dikait-kaitkannya dengan isu pergantian personal kabinet atau resuffle. Dalam beberapa kali kocok ulang personal kabinet, Presiden Jokowi Dodo kerap mengumumkannya di hari Rabu Pon. Sebagai orang yang lekat dengan budaya Jawa, hitung-hitungan berdasar kepercayaan turun-temurun masih dipakai oleh pemimpin negeri ini. Kenerti isu ini santer, tapi hingga detik ini belum ada tanda-tanda akan adanya resuffle kabinet. Ya meskipun ya, masih ada Rabu Pon-Rabu Pon berikutnya dalam 35 hari ke depan. Namun yang pasti, Jokowi menyatakan resuffle bisa terjadi karena faktor performa dan politik. Jokowi, Jokowi, Jokowi. Ya lalu siapa sih menteri-menteri yang akan di-resuffle? Tentu ini hak prerogatif Presiden Jokowi. Tapi ngomong-ngomong, pada rapat terbatas kemarin ada dua menteri loh yang tidak ikut rapat. Padahal rapat ini sangat berkaitan dengan dua menteri ini. Dua menteri yang dimaksud adalah Menteri Pertanian Syahrul Yaselimpo dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Pakar. Di mana keduanya berasal dari Partai Nasdem. Menteri Pertanian Syahrul Yaselimpo pun berpendapat ketidakhadirannya dalam rapat merupakan hal yang biasa. Nah, di awal tadi saya sempat singgung soal perbedaan preferensi politik. Apa benar ini yang jadi latar belakang gencarnya Isuri Shuffle, terutama di tengah konstelasi politik jelang pemilu Presiden 2024 yang makin menghangat? Yang pasti, kabarnya semua itu bermula dari Partai Nasdem yang sejak awal sudah menyatakan dan mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon Presiden dari Partai Besutan Surya Paloh itu pada Pilpres 2024 nanti. Lalu benarkah karena itu, Saudara, hubungan antara Presiden Jokowi dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh renggang? Tapi setidaknya ini terlihat dari pertemuan keduanya di sejumlah acara. Ini makin santar, kemakin santar ke permukaan saat Presiden Jokowi tak menghadiri perayaan hut Partai Nasdem. Jokowi juga tak mewakilkan, bahkan tak mengirim video ucapan selamat bagi Partai Nasdem yang sedang merayakan hari kelahiran. Padahal beberapa waktu sebelumnya, Jokowi menyempatkan hadir di hut Partai Perindu. Video Jokowi yang tak membalas pelukan Surya Paloh saat keduanya hadir dalam acara puncak peringatan hut ke-58 Partai Gelokar yang beredar di media sosial. Juga menguatkan isu kedua elit politik ini memang tak lagi sehati. Puncaknya adalah saat Surya Paloh tak menghadiri acara pernikahan Kaisang Pangarep dan Erina Sofia Gudono. Surya Paloh tak menghadiri resepsi pernikahan anak Jokowi ini dengan alasan sedang berada di luar negeri. Sebagai informasi, ada tiga menteri di Kabinet Presiden Jokowi yang berasal dari Partai Nasdem. Selain Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dan Menteri Pertanian, ada juga Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate yang juga punya posisi sebagai sekjen Partai Nasdem. Nah sebelum lama ini saudara, Partai Politik Pengusung Utama Presiden Jokowi, PDI Perjuangan lah, yang menyuarakan sejumlah menteri dari Partai Nasdem harus mundur. Karena performa kurang baik, Partai Nasdem juga sudah berseberangan secara politik dengan Jokowi. Karena mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Menteri Pertanian dan Menteri Kehutanan dan KLH itu perlu dievaluasi. Terkait misalnya, kita sudah berusaha menjadi negara yang bersuah-suah pada pangan. Kita ingin membutuhkan kedauatan pangan. Tapi ternyata produksi masih tidak mencukupi. Juga terkait dengan Partai Nasdem yang sudah mendahului, mendeklarasikan calon presidenya. Ini juga menjadi caratan. Satu kinerjanya, dua termasuk partainya. Kalau memang gentel betul, setelah seperti itu, akan lebih baik. Itu menteri-menterinya lebih baik menggudulkan diri. Benarkah Surya Paloh meminta pertimbangan politik kepada Jokowi? Kita tidak tahu pasti. Namun, yang jelas belum lama ini, Jokowi bertemu kembali dengan Surya Paloh selama 1 jam 20 menit. Surya Paloh mengatakan pertemuan itu adalah pertemuan rutin biasa, membahas isu-isu yang berkembang belakangan. Selain itu, Paloh menyatakan atmosfer pertemuan itu masih dirasakan Partai Nasdem sebagai komunikasi politik Partai Koalisi Jokowi. Lebih dari 1 jam 20 menit lebih. Saya tidak melihat ada perubahan, suasana penerimaan baik, dalam apa saja yang saya pahamin, dalam pemaham komunikasi, yang biasanya terjadi. Masalah resaplah sederhana untuk saya ulangin, sepenuhnya hak prerogatif presiden. Jadi kalau ada yang menyatakan resaplah, inilah, ya kita memang harus bisa pahamin. Ini proses dalam pematangan dan gematangan berpolitik di negeri ini. Nah, sebelum bertemu Jokowi, Surya Paloh sudah bertemu sejumlah tokoh politik lainnya. Salah satunya ketemu Partai Gerindra, Prabowo-Supianto. Bahkan hari ini, Saudara, Surya Paloh berkunjung ke Partai Golkar, alih-alih mengadakan pertemuan dengan Partai Koalisinya untuk mengusung Anies Baswedan sebagai bakal capres. Paloh dalam kesempatan ini kembali menegaskan, perjalanan politik jelang 2024 kini makin dinamis. Jadi akan banyak interpretasi yang muncul. Ditanya soal koalisinya jelang 2024, Surya Paloh pun berkeringat. Ini agak keringatan sedikit, Pak. Agak keringatan sedikit, ya. Baiklah. Kenapa harus berkunjung ke Golkar? Eh, prioritas. Bagi Nasdem, dalam suasana menjelang pemilih memang multitapsir bisa terjadi di mana saja, kapan saja, oleh siapa saja. Padahal di sisi lain, kemarin PKS juga telah menyatakan dukungannya untuk Anies Baswedan, Saudara. Dan ini pun disambut optimistis dan percaya diri oleh Anies Baswedan. Seperti yang unggah di akun Instagram pribadinya, kemarin Partai Keadilan Siatera telah menyatakan dukungannya. Melengkapi deklarasi sebelumnya oleh Partai Nasdem pada tanggal 3 Oktober 2022 dan pernyataan Partai Demokrat pada tanggal 26 Januari 2023. Maka presidensial threshold 20% telah terlampaui. Tutor Anies. Tapi, urusan hubungan Nasdem dan Anies Baswedan dalam konteks pencapresan sudah diwanti-wanti Presiden Jokowi Jangan dikaitkan dengan istana. Hal ini ditegaskan juga oleh Ketua Umum Relawan Pro Jokowi atau Projo Budi Ari Setiadi. Bahwa Jokowi netral dalam hal pencapresan. Dan yang paling menohok, Jokowi juga pernah berpesan. Saat menghadiri acara hari ulang tahun ke-58 Partai Golkar akhir Oktober lalu. Di acara ini, Jokowi menyinggung agar tak sembrono dalam memilih dan menjatuhkan dukungan capres pada pemilu 2024. Publik menganggap ini ditujukan kepada Partai Nasdem yang sudah buru-buru mencalonkan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden dari partai itu. Nah, ngomong-ngomong isu reshuffle dan rabupon. Masih ada rabupon-rabupon lain yang bisa dijadikan momentum Jokowi melakukan perombakan kabinet. Namun, yang harus dijaga tentu profesionalitas dalam melakukan perombakan kabinet berdasarkan tolak ukur kinerja. Meskipun faktor politik punya pengaruh besar menentukan siapa yang bertahan, siapa yang tersisihkan. Terima kasih.